Intro Saya ngerasa ya, kayak misalnya gini Ini cerita yang mungkin teman-teman udah pernah denger Empat bulan yang lalu saya kehilangan motor Seharga 21 juta Saya gak mau nyebut mereknya karena gak di endorse ya Ilang motor, baru beli dua bulan apa kurang lebih Ilang, lagi pulang malam-malam habis meeting sama teman-teman pemuda hijrah Terlalu di carport karena gak punya garasi Di karpot aja, gerbang digembok Subuh-subuh bangun, gerbang udah kebuka Gembok hilang, motor hilang Apa yang membuat saya gak langsung Sedih berlarut-larut Sampai membuat saya kayak marah banget Kenapa masih bisa sabar Kemudian kayak tenang gitu Tetap diikhtiarkan cari keliling kompleks Siapa tau ada yang lagi dorong-dorong motor saya gitu kan Cuma mau dibilang dong, eh kayak mirip motor kita Gak akan dia papain Mungkin orang yang gede-gede, ramean misalnya Ya kenapa bisa kuat, sabar Mungkin pas detik itu Karena kata Nabi Sabar itu di awal kejadian Kalau setelah sekian lama Namanya bukan sabar, sadar Jadi kalau kita dapat musibah Panik gitu, udah lama-lama Ya udah deh Itu bukan sabar, itu sadar Sabar ukurannya di awal kejadian Sabar itu di awal hentakan Ketika kita diuji oleh Allah dengan jepret ada masalah Jepret ada kayak musibah Mungkin musibahnya gak dengan suara lantang Suaranya pelan Eh, kita jadi adik kakak aja yuk Kan pelan ya Ngomongnya kan santai kan Tapi kan kayak musibah terbesar nomor dua gitu Dalam hidup Terus gimana biar kita kuat Nah disitulah ketahuan sabar atau enggak Kalau kita marah-marah kayak di jalan gitu ya Di jalan ada yang langgar lalu lintas Rambu-rambu Kayak kita disalip Tapi misalnya gak dengan cara yang benar Dan seterusnya Kita klakson Marah-marah Sampai akinya habis Saking klaksonnya lama gitu Pas udah sampai di rumah Astagfirullahaladzim Yaudah deh sabar aja Itu bukan sabar Itu sadar Berarti dia udah kehilangan pahalasa Sabar Gak dapat lagi wabah syiris sobirin Sampaikan kejutan ke orang yang sabar Karena dia gak sabar Kita kira-kira lebih sering sabar apa sadar Lebih sering sadar Alhamdulillah masih sadar ya Karena ada orang yang sadar juga Enggak Terus aja kayak gitu Tapi berarti kita jarang dapetin kejutan Tentang orang sabar yang luar biasa Nah kenapa bisa sabar Ketika terjadi misalnya motor hilang Langsung nahan Jangan sampai kita berputus asa Nanya mempertanyakan kebesaran Allah Apa maunya Allah Allah gak adil sama saya Kenapa saya terus yang kena Dan seterusnya dan seterusnya Kenapa bisa sabar Karena kita yakin kepada Allah Kata Nabi Siapa yang ketika Kehilangan sesuatu Lalu dia membaca doa Allahumma Ajurni fi musibati Wa khlufli khairan minha Allah akan menggantikan Yang dia kehilangan itu Dengan yang lebih baik Itu janji Allah dan Rasul Karena kita yakin kepada Allah dan Rasul Setiap hari kita bilang Saudak Allah Setiap hari kita bilang Saudakur Rasul Akhirnya tenang Kan buahnya itu kan Ketenangan Alah bi zikrillah Tadmainul kulub Zikir disini itu bukan cuman Subhanallah Subhanallah bukan Ketika kita ingat Allah Dalam masalah kita Jadi tenang Kenapa Masalah kita Kalau ditaruh di depan mata kita Itu jadi gede Begitu ditaruh di hadapan Allah Jadi kecil Dunia ditaruh di depan kita Besar banget Dunia ditaruh di depan Allah Lebih ringan Daripada sebelah sayap nyamuk Sehingga artinya apa Masalah apapun Kalau kita hadapin sendiri Itu gak akan kuat Kegedean masalahnya Tapi kalau ditaruh di hadapan Allah Itu jadi ringan Gampang Sepele banget Receh Karena kita taruh di hadapan Allah Jangan di hadapan kita Makanya kalau ada masalah Jangan taruh di depan kita Taruh di depan Allah Cara naruh masalah di hadapan Allah Taruh hadiah di atas sajadah Dalam sujud panjang kita Itu cara naruh masalah di hadapan Allah Begitu kita taruh Dengan doa-doa kita Langsung ringan Kenapa? Itu maha receh di hadapan Allah Kalau kita gak yakin dengan doa Kita bakalan putus asa Baru juga beli 3 bulan Kayak sedih banget gitu kan Udah belinya cash lagi Gak ada asuransi yang bisa balikin Artinya gak bisa ngeklaim kemana-mana Kan rugi nih Tapi kalau ada kalimat Kita taruh aja kepada Allah Allah Motor saya hilang Ganti dong yang lebih bagus Kan itu kan terjemahannya kan Karena kalau kita baca bahasa haram Gak ngerti terjemah Kayak agak kurang gerget gitu Seberapa gerget lo doa Jadi harus ngerti Terima kasih Ya Allah Motor saya hilang Ganti dong lebih bagus Udah tenang Kenapa tenang? Karena yakin Karena buah dari keyakinan itu Sakinah Tenang Seminggu kemudian Alhamdulillah Allah Ganti dengan motor Seharga 31 juta Sebulan kemudian Ini lagi diganti Dengan harga motor 45 juta Masya Allah ya Subhanallah Ini nih Allah ganti dua motor loh Sekaligus Satu 31 juta Satu lagi 45 juta Jadi kalau ada masalah Dalam hidup teman-teman Tinggal bilang aja Ya Allah Saya ada masalah Ini kecil Jangan bilang Ya Allah masalah saya besar banget Karena kita meletakkan masalah itu Di depan Mata kita Jadi gede Coba taruh di hadapan Allah Kata Allah Kata Nabi Dunia dan seisinya Di mata Allah itu Lebih ringan Daripada sebelah Saib nyamuk Apalagi ini bukan dunia dan seisinya Cuman recehnya dunia Berarti kan Gak ada apa-apanya Tenanglah Ya Allah Saya punya utang sedikit Cuman 100 miliar 100 miliar itu gede Karena ditaruh di depan Kita 100 miliar jadi kecil Ditaruh di hadapan Allah Allah Lahumafissamawatiwamafil'ar Miliknya apa yang ada di langit Dan di bumi Berarti 100 miliar jadi receh Atau di depan Allah Karena receh Gampang buat Allah Untuk nolong kita Kecuali kegedean Ya Allah Saya gak mau minta Gede-gede Kasian juga Allahnya Enggak Ya pasti gak akan ngasih Kalau gede-gede Kan lama ya prosesnya Kita mencarikan uang Gede juga lama Tapi kalau receh Langsung nih ambil aja Udah lupa malah Setelah dikasih Saking receh Recehnya Jadi kita minta Kalau itu receh banget Sehingga buat Allah Itu gampang ngasihnya Ini kan ajaran Rububi ya Keep the faith Kalau bahasa pemuda hijrah Kita boleh yakin Sama Allah Lah tahzan Jadi ayat itu justru Untuk memudahkan hidup kita Sehingga makin banyak Kita hafal Ayat-ayat tentang Tauhid Tentang kebesaran Allah Harusnya hidup kita tuh Jadi lebih easy going loh Tenang ada Allah Tenang ada Allah Tauhid Tauhid